Pemirsa terkait penerbangan langsung dari Tiongkok ke Bali yang dibuka kembali. Pasca pemerintah Tiongkok mengakhiri status pandemi COVID-19, Bali menyambut kedatangan wisatawan asal Tiongkok sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata Indonesia. Dibukanya kembali pintu pariwisata bagi wisatawan Tiongkok, diperkirakan akan mendukung target keseluruhan kedatangan wisatawan asing ke Indonesia tahun ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut, Indonesia bertujuan mencatat 3,5 juta hingga 7,4 juta kunjungan wisatawan asing. Tiongkok adalah salah satu pasar terbesar untuk wisata inbound di Indonesia. Pemerintah Indonesia sedang mengeksplorasi cara-cara menarik lebih banyak wisatawan Tiongkok, termasuk kemungkinan membuka penerbangan langsung dari tiga kota utama di Tiongkok, seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou.